Intro Pelaksanaan normalisasi sungai di Desa Jatimulyo yang merupakan salah satu sasaran fisik TMMD reguler ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro diprediksi akan rampung 3 hari lagi jika tidak turun hujan. Pasalnya pelaksanaan normalisasi sungai telah mencapai 85%. Dampak dari erosi membuat pendanggalan di alur aliran sungai Desa Ngrancang. Ketika musim penghujan tiba, air sungai meluap sehingga terjadi banjir di areal persawahan. Sersan Satuyoga Aditya, anggota Satgas TMMD ke-110 Bojonegoro mengatakan perkembangan normalisasi sungai sudah sampai 85% sampai tahap pengerukan lahan sungai. Namun karena hujan terus mengguyur, membuat tanah yang sudah dikeruk kembali erosi. Sementara ini untuk mengantisipasi terjadinya longsoran kembali, anggota Satgas memagar tepi sungai menggunakan kayu. Sersan Satuyoga Aditya menambahkan, program normalisasi sungai tersebut diperkirakan akan selesai dalam waktu 3 hari ke depan dengan syarat jika tidak terkendala hujan yang terus mengguyur. Dengan bantuan eksavator, Satgas memberikan aba-aba dan arahan kepada operator eksavator agar pengerukan lahan sungai yang dinormalisasi dilaksanakan dengan baik sesuai dengan sasaran. Ini kelihatan menindaklanjuti normalisasi sungai. Yang kemarin itu sudah dapat sekitar 85% Tapi gara-gara kemarin cuacanya hujan lebat, jadi longsor lagi. Sementara ya dipagar agar tidak terjadi longsor, tapi untuk ke depannya lagi ditanamin pohon-pohon supaya biar kuat. Kemungkinan kalau tidak terjadi hujan lebat seperti kemarin, kemungkinan 3 hari sudah selesai. Dari Bojonegoro Jawa Timur, Tim Liputan Rati TV memberitakan.